Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nurnafi kali ini saya akan membahas terkait pengolahan citra digital karena memang di semester ini saya mengampu matagolia pengolahan citra digital jadi yang akan saya bahas adalah di videonya saya itu sudah ada banyak terkait pengolahan citra digital mulai dari inputnya citra outputnya juga citra atau juga ada yakin punya citra outputnya klasifikasi atau mungkin apa ya istilahnya itu computer vision apa bedanya pengolahan citra digital di matlab sama photoshop biasanya mahasiswa itu mesti tanyanya seperti itu yang saya tekankan kalau kalian menggunakan photoshop maka kalian tidak akan tahu nilai intensitas dari setiap piksel gambarnya karena gambar yang kita lihat itu sebenarnya di dalamnya ada nilai intensitas citranya atau nilai intensitas cahaya nah gambar yang kita lihat itu kan ada yang berpatna ada yang grey square ada yang hitam putih misalkan dulu jaman saya waktu SD tahun 90an itu kan ada televisi yang hitam putih maka di situ itu juga sebenarnya ada nilai intensitasnya nilai intensitasnya jadi kenapa pengolahan citra digital itu tidak menggunakan photoshop karena memang yang diolah itu nilai intensitas gambarnya menggunakan statistik jadi kalau saman terbiasa menggunakan photoshop itu juga pengolahan citra digital tapi di sini tidak seperti itu pembahasannya jadi kalau kalian pernah ngampu matahulah pengolahan citra digital otomatis tahu apa saja bab-babnya atau kalau saman mau istilahnya menggunakan buku perdoman pakai perdomannya siapa saya biasanya pakai ini saya tunjukkan buku maaf ya ini agak mengolahan citra digital abdul 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 kadir saya biasanya pakai ini atau banyak juga buku lainnya ini saya tampilkan dalam bentuk gambar saja karena saya tidak ingin download ini biasanya pakai buku ini atau buku lainnya banyak juga sih karena memang saya basicnya atau bidang keilmuannya di pengolahan citra digital computer vision atau kecerdasan buatan data meaning nah kayak gitu terus saya juga mempunyai buku bisa dicek disini buku binarisasi citra dan enhancement nah ini saya juga punya buku ini itu untuk pembahasan jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat ya terkait itu nah selanjutnya saya akan memberitahu kalau saya memang biasanya menggunakan matlab ya saya biasanya menggunakan matlab terus saya akan menunjukkan kalau sebenarnya gambar itu dan nilai intensitasnya ya saya tampilkan cara membaca gambar syaratnya harus dalam satu folder ya ini ya letaknya gambar sudah dalam satu folder posisi rootnya harus dibaca sama seperti kalau kita menggunakan homograman bahasa piton ya terus saya baca saya simpan dengan variabel gambar nah gambar sama dengan imrit nah langsung saya tulis satu detik jpg oke sudah gambar ini nanti akan ditampilkan ukuran dan baris intinya ini menunjukkan jumlah baris ini menunjukkan jumlah kolom jadi ada ukurannya terus tiga itu menunjukkan bahwa dia gambarnya berwarna kalau kita tampilkan fungsinya adalah finger.imso gambar ini cara menampilkan gambarnya di matlab nanti akan tampil gambarnya dan kalau berwarna ya disini akan kelihatan tanpa ditampilkan tidak apa nah ini kelihatan dari angka tiga disini workspacenya terus ini ya tadi gambarnya nah ini memang murni gambar kita tidak tahu nilai intensitasnya tapi nah saya geser ke sini nah tapi kalau kita mau melihat nilai intensitasnya bisa saya rubah dulu ukurannya biar kelihatan ya ukurannya yaitu saya rubah gambar imprescise mengubah ukuran dari gambar tersebut menjadi misalkan saya ubah 150 150 sudah biar kelihatan bahwa dia ada nilai intensitasnya nah ini kalau ada tulisan ini file titik 2,1 itu menunjukkan bahwa gambar tersebut komponen red karena gambar berwarna itu terdiri dari komponen red green dan blue sudah pernah saya jelaskan di video saya yang disini bisa di cek terus nanti kalau mau ngecek nilai intensitas yang green blue gimana nanti saya tunjukkan fungsinya yang jelas ini menunjukkan piksel pertama piksel pertama berarti balis 1 kolom 1 indeks dari matlab dimulai dari 1 nah terus biasanya kalau gambar berwarna itu kita bisa ngecek masing-masing komponen ini kan tiga itu komponen red green blue berarti kalau kita mau ngecek komponen red red berarti gambar kurung buka titik 2 koma titik 2 koma 1 1 itu menjelaskan komponen red nanti kita cek nilainya pasti ada nah ini ini red sama seperti kalau kita cek disini tadi ya nah ini 1 nah ini kalau kita cek lagi yang yang green yang blue yang blue ya kita lihat aja dari sini nah ini kita geser terus ya banyak nanti ukurannya ya tinggal kalau 150 x 150 ya itu berapa terus ada 3 komponen yaitu red green blue nya nah ini oke saya lanjut ini kalau mengambil komponen red kalau mau mengambil komponen green ini saya geser aja ke atas biar kelihatan code nya kalau komponen green berarti GE misalkan gambar kurung buka titik 2 koma titik 2 ini menunjukkan barisnya ini kolom terus ini komponen yang apa 2 nah 2 itu berarti green nah akan muncul nilai juga jadi gambar itu selalu identiknya bertipe data integer terus dia tidak akan ada koma-koma ya bulat ini yang green nah muncul nilai green ya oke seperti ini jadi pixel ke 1 ke 2 ke 3 jadi ini baris 1,1 kolom ya seperti itu kalau yang blue eh kan red green blue ya berarti kalau yang blue BL sama dengan gambar titik 2 koma-tik 2 koma-tik 3 jadi 3 itu menunjukkan komponen blue oke saya enter nah dapatlah yang blue ini nah jadi nilai intensitas gambar baik itu gray skill ataupun berwarna nilainya antara 0 sampai 255 artinya kalau 0 itu hitam hitam terus 255 itu putih nah sedangkan gray skill juga sama nilai intensitasnya antara 0 sampai 255 karena kedalamannya menggunakan kedalaman 8 ya bit kedalamannya terus kalau hitam putih yang adanya 0 hitam dan putih itu 1 nah ini sebenarnya bisa disetting tapi nilai defaultnya seperti itu kalau hitam putih loh maksud saya itu nilai defaultnya seperti ini ini untuk membaca gambar ini membaca gambar terus ini mengambil komponen red ini mengambil komponen green dan ini mengambil komponen blue kemudian kalau mau menampilkan fungsinya adalah ini finger imso oh mohon maaf ya ini tadi fungsi untuk mengubah ukuran gambar lebih kecil terus kalau mau membaca gambar fungsinya ini selanjutnya apakah gambar red green blue itu tetap tertampil tampil kita lihat aja ya masing-masing saya buat suplot biar kelihatan suplot ada satu baris tapi terdiri ada tiga kolom urutan pertama nah ini bentar yaitu imso yang yang read dulu ya red red re terus suplot lagi urutan kedua imso yang green ema terus suplot lagi yang urutan ketiga yaitu gambar yang blue blue tadi tbl oke kita lihat hasilnya nah tetap muncul gambar tapi ini adalah yang komponen red ini komponen green ini komponen blue beda ya kalau yang berwarna tadi saya tampilkan yang berwarna berwarna figur sama imso gambar nah kalau berwarna seperti ini saya taruh di sebelah sini kalau yang masing-masing komponen seperti ini nah beda kan ya walaupun memang sama sama intinya itu gambarnya sama tapi nilai intensitasnya berbeda itu yang membedakan antara photoshop dengan program matlab ya di matlab disini itu lebih mengulai nilai intensitasnya yang ada di dalam nah terus gimana kalau mau merubah ke grey skill grey skill itu seperti apa cek di video nanti saya selanjutnya ya sebelumnya terima kasih mohon maaf kalau penjelasan saya masih kurang bisa dipahami tapi memang saya lebih menekankan kalau kita mengolah gambar citra digital di perguruan tinggi kalau silapusnya di Indonesia itu lebih ke arah kita mengolah gambarnya itu nilai intensitas gambar ini atau citranya terus diolah dengan fungsi statistik atau lebih tepatnya ya pengolahannya kita lebih ke matematika jadi kalau biasanya syarat untuk kita mengampu mataknya PCD harusnya sudah pernah mendapat materi statistik atau kalkulus terima kasih sebelumnya mohon maaf kalau penjelasannya kurang kurang jelas terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati